Berita pertama, saudara sejumlah anggota kepolisian Polres Meragin melakukan razia tambang emas ilegal. Selamat menikmati. Berita pertama, saudara sejumlah anggota kepolisian Polres Meragin melakukan razia tambang emas ilegal. Akibat informasi razia bocor, petugas kepolisian tak menemukan satu pun pekerja dan pemiliknya. Beginilah suasana saudara jajaran anggota Polres Meragin melakukan razia ke dam betuk Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Meragin. Saat mendapatkan laporan dari warga setempat jika air dam betuk yang dijadikan tempat tambak ikan dan irigasi tersebut tercemar akibat adanya kegiatan penambangan emas ilegal. Petugas harus menggunakan perahu untuk menyusuri dan mencari keberadaan pelaku tambang. Setelah hampir satu jam, akhirnya petugas menemukan tiga unit kapal mesin yang digunakan untuk melakukan penambangan emas. Namun sayangnya razia tersebut bocor alhasil tak ada satupun pelaku bekerja mau pemilik ditangkap dari lokasi tersebut. Akan tetapi di lokasi tambang tersebut, petugas kepolisian Polres Meragin mengamankan barang bukti berupa tiga unit pasin tambang ilegal yang hendak dipergunakan pekerja. Dan akhirnya barang bukti tersebut dihancurkan dan ditenggelamkan. Kita dipendalikan Bapak Kapal Resmerin melaksanakan penindakan atau penelitifan di lokasi dembetuk. Dan setelah kita sampai di lokasi dembetuk, dia dapat tiga rakit yang sedang beroperasi di lokasi dembetuk dan sudah berhasil kita amankan. Namun untuk membawa dari hasil barang bukti tersebut, karena dia di tengah dam tidak bisa kita bawa ke pinggir, hanya kita tenggelamkan untuk tiga rakit tersebut. Kontributor BTV Nandang Forlozi melaporkan dari Peragin.